Sahabat, malam di Kota Sampit, Kabupaten, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, baru saja beranjak. Hari Minggu Dini Hari, 18 Februari 2001, tepat pukul 01 waktu Indonesia Barat, sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo di Jalan Padat Karya. Empat orang meninggal dunia dan satu orang luka berat akibat serangan itu, dan semuanya adalah warga Madura. Serangan yang diduga aksi balas dendam itu pun mendapat perlawanan. Pagi harinya, sekitar pukul 08 waktu Indonesia Barat, sejumlah warga Madura mendatangi rumah seorang Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Saat itu, Timil berhasil diamankan polisi, tetapi warga Madura yang tak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah Kerabat Timil dan merewaskan tiga penghuninya. Selang berapa lama, tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, Pasukan Bripma Polda Kalimantan Selatan sebanyak 103 personil dengan kendali BKO Polda Kalimantan Tengah tiba di Sampit. Puluhan tersangka berikut barang bukti senjata tajam kemudian dibawa ke Mapolda Kalteng di Palangkaraya. Namun, situasi tak kunjung kondusif. Sampai malam keesokan harinya, Senin 19 Februari, ditemukan sejumlah jasad di berbagai sudut kota di Sampit. Demikian pula dengan aksi penyerangan rumah serta pembakaran kendaraan. Kondisi ini juga membuat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah mengirimkan bantuan 276 personil TNI dari Yonif 631 ATG ke Sampit pada malam itu juga. Yang jelas, pada 18 dan 19 Februari 2001, kota Sampit sepenuhnya dikuasai warga dari Madura. Selama dua hari sejak penyerangan rumah Matayo, warga Madura bertahan, bahkan berani melakukan sweeping terhadap pemukiman-permukiman warga Dayak. Namun, situasi berbalik pada 20 Februari 2001, ketika sejumlah besar warga Dayak dari luar kota berdatangan ke Sampit. Warga Dayak pedalaman dari berbagai lokasi daerah aliran sungai, sungai Mentaya seperti Seruyan, Ratua Pulut, Parenggean, Ketingan Hilir, bahkan Barito berdatangan ke kota Sampit melalui hilir sungai Mentaya dekat pelabuhan. Ratusan warga Dayak itu lalu menyusup ke daerah Baalmang dan sekitarnya yang merupakan pusat permukiman warga Madura. Mereka mampu memukul balik warga Madura yang terkonsentrasi di berbagai sudut jalan Sampit. Hari-hari berikutnya, gelombang serangan warga Dayak terus berdatangan. Bahkan sebelum menyerang, seorang tokoh atau Panglima Dayak dikabarkan lebih dulu membekali ilmu kebal kepada pasukannya. Karena itu, saat melakukan serangan, biasanya mereka berada dalam alam bawah sadar. Bahkan mereka juga dibekali indera penciuman tajam untuk membedakan orang Madura dan non-Madura. Berada di atas angin, warga Dayak melebarkan serangan ke berbagai kawasan di kota Waringin Timur. Warga Dayak pun praktis menguasai hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah, kecuali pangkalan bun yang tetap aman karena hampir tak ada warga Madura yang tinggal di tempat tersebut. Kondisi nasional hak asasi manusia atau Komnas Han mencatat, korban jatuh mencapai sekitar 400 jiwa. Sedangkan menurut data kepolisian, ada 319 lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya rusak. Sementara menurut data dari Polres Kota Waringin Timur, jumlah korban meninggal dari kedua belah pihak kerusuhan, sampit ada 315 orang. Jumlah korban meninggal dari kedua belah pihak kerusuhan, sampit ada 315 orang. Jumlah rumah yang dibakar 583 dan dirusak 200. Sementara 8 mobil dan 48 sepeda motor rusak. Selain itu, banyak juga cerita memilukan dari mereka yang selamat. Ada pasangan suami istri yang harus berpisah lantaran keduanya berlainan etnis, sang istri Madura dan juga suami dari Dayak. Tak lama setelah pertikaian pecah, si istri turut mengungsi ke Madura. Alih-alih nyaman di kampung sendiri, kehadirannya malah ditolak lantaran bersuami orang Dayak. Begitupun ketika ia harus mengikuti si suami, masyarakat Dayak sulit menerimanya. Kini, ibu muda yang tengah hamil tua itu terpaksa diungsikan ke Banjar, sedangkan suami tetap di kampung halamanya. Akibat kerusuhan ini pula, tercatat sedikitnya 33.000 orang berlindung di tempat-tempat penampungan dan lebih dari 23.800 warga pendatang diungsikan ke luar Kalimantan. Secara bergiliran, mereka dievakuasi menggunakan kapal-kapal milik TNI. Kerusuhan Sampit yang menjelar hingga ke segala penjuru Kalimantan Tengah itu baru benar-benar berakhir sekitar pertengahan Maret. Untuk memperingati akhir konflik ini, dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Untuk memperingati perjanjian damai itu, dibangunlah sebuah tuguh perdamaian yang ada di Sampit. Kerusuhan Sampit pada tahun 2001 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, karena setelah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Bahkan, konflik besar terakhir terjadi pada Desember 1996 dan juga Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Warga Madura yang pertama tiba di Kalimantan tahun 1930 merupakan bagian dari program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Jumlah warga Madura pun kemudian menjadi signifikan dalam percaturan ekonomi di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2000, tercatat warga transmigran membentuk 21 persen populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak pun dikabarkan merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Ditambah lagi, aturan-aturan baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayuan, pertambangan, dan juga perkebunan. Dalam disertainya bertajuk migrasi swakar seorang Madura ke Kalimantan Barat, almarhum Prof. Hendro Suroyo Sudagung mengungkapkan pertikaian yang sering terjadi antara warga Madura dan Dayak dipicu rasa etnosentrisme yang kuat di kedua belah pihak. Semangat persekutuan inilah yang mendasari solidaritas antara anggota suku di Kalimantan. Situasi seperti itu diperparah kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda, bahkan mungkin berbenturan. Misalnya, adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun pergi, membuat orang Dayak melihat sang tamunya selalu siap berkelahi. Sebab bagi orang Dayak, membawa senjata tajam hanya dilakukan ketika mereka hendak berperang atau bahkan berburu. Tak kalah di antara mereka terlibat keributan dari soal salah menyambit rumput sampai kasus tanah, amat mungkin persoalan yang semula kecil meledak takaruan, seperti amarah yang meletup di sampit 18 tahun lalu. Konflik sampit sendiri diakini bermula dari perselisihan antara kedua etnis ini sejak akhir 2000. Pada pertengahan Desember tahun 2000, perontakan antara etnis Dayak dan Madura terjadi di desa Keringpangi, Kabupaten Katingan, dan membuat hubungan kedua pelah pihak tegang. Ketengahan itu kian hebat setelah perkelahian di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan emas Ampait. Sandong, seorang etnis Dayak juga tewas akibat beberapa luka bacokan dalam perkelahian tersebut. Kasus tewasnya Sandong sebenarnya telah ditangani polisi setempat, namun hal itu tak bisa meredam amarah keluarga dan tetangga Sandong. Dua hari usai peristiwa naas itu, 300 warga Dayak mendatangi tempat tewasnya Sandong untuk mencari pelakunya. Tak berhasil menemukan pelaku, kelompok warga Dayak itu melambiaskan kemarahannya dengan merusak sembilan rumah dan unit mobil, lima unit motor, dan dua tempat karaoke. Dan semuanya milik warga Madura. Penyalangan itu juga membuat 1.335 orang Madura mengungsi. Ada dugaan bahwa salah seorang pelaku pembunuhan Sandong bersembunyi di Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, kota tetangga Katingan. Sampit pun memanas yang berujung pada kerusuhan besar pada Minggu Nahas, 18 Februari 2001, dini hari. Dari sinilah benang merah rusuh Sampit bisa ditarik. Tidak sampai satu tahun setelah kerusuhan berakhir, warga Sampit dan Kalimantan Tengah langsung berbenah. Warga Madura pun kembali berdatangan ke Sampit untuk mencari penghidupan. Sejak itu, Sampit mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat, baik di bidang ekonomi maupun industri. Sampit kini dikenal sebagai kota yang damai, sejahtera, dan keseharian penduduk yang juga rukun. Sampit tentu telah belajar dari kerusuhan Februari 2001. Bahkan kebencian antar warga sebangsa hanya akan memunculkan pihak yang kalah dan tanpa pemenang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!